Ade masih ada jadi analisa sekarang, apa yang akan Mas Ade katakan kepada Bruns? Main-main aja udah gitu aja. Gak usah banyak pikiran gak sih? Langsung aja main-main aja. Kita tuh udah percaya. Untuk pasti lebih mengerti lah game-nya. Oke, dan kita akan masuk ke dalam pick and ban untuk game yang keempat nih ya. Ada beberapa suara tadi yang telah terdengar. Roger sepertinya ya. Oke. Oke, dan kita akan melihat untuk Blueside jatuh ke tangan siapa. Karena kembali Biggeron Alpha mereka cukup ada satu target ban yang betul-betul terlihat ya. Yaitu X-Board dari Fluffy. Gak dibiarin gak bisa di. Uh, tapi akhirnya Moskov keluar dan Anna fell dengan Alpha. Oke, ini kalau ini aku langsung nanya Mas Ade aja. Mas Ade liat 3 pick awal seneng gak sih buat Ivo? Bagus. Tadi kan berarti mereka lebih tahu kan apa yang terjadi. Jadi begitu mereka merasa ada yang dilepas. Sekarang dia ambil first pick kan. Jadi mereka tahu, oh ini ada hero yang dilepas. Kita tuh harus diambil di atas sebelum nanti dikena ban. Jadi mereka tuh ngeprioritasiin hero-hero mana yang ambil duluan ya. Cuma satu sih ini Moskov kayaknya kurang enak sih ketemu Cecil. Oke. Cuma sekarang kayaknya chipnya gak ada harusnya gak terlalu gimana-gimana. Cuma pikirannya amat jelas juga udah gak ada. Amat sih gak separah tadi sih. Oke tapi Coach Aldo sepertinya ingin menyampaikan sesuatu nih karena tadi agak sedikit terkaget-kaget. Ini Evo sudah keluarin hero powernya semua sih. Oke. Udah lebih enak ya mungkin emang Evoz. Oh menarik ini yang kita bahas tadi di off-airnya. Di mana ya kalau melihat banyak crowd control yang diambil. Digi loh. Adalah satu-satu jawabannya. Ya karena mereka mungkin punya daftar bahwa biasanya Cecil ini matchupnya sama siapa? Temennya. Tadi udah ada chip. Sekarang mungkin bisa lawan Digi karena mungkin ada potensi dimana Evoz ini pengen ngambil yang hero CC. Biasanya kayak gitu sih. Pasti di daftarnya para coaches pasti dia udah nyatakan Cecilnya biasanya temennya sama siapa. Mungkin ketahuan kali di rank bisa mereka sering ketemu atau gimana. Jadi mereka tuh pasti udah punya datanya. Nah ini mulai di band juga kan hero-hero CC-nya yang biasa Evoz pake. Mino di band. Buka Tigreal ya. Buka Tigreal juga ya. Ya tapi kalau ngelihat dari Digi juga itu kan salah satu hero pegangannya Hanky kan. Dan juga ya buat menemani malisir nemenin Roger-nya itu loh buat nge-bully Moskovnya. Balik lagi kan kalau misalnya Roger sama Digi ketemu Moskov, Moskovnya harusnya gak bisa ngapa-ngapain sih. Jadi itu juga buat nge-ngan mendinai hal-hal seperti itulah terjadi. Ada GB moment lah ya. Ya GB moment. Jadi Digi itu sendiri. Tapi Idit yang sekarang akan digunakan oleh Digi harusnya. Berarti kalau melihat dengan di band-nya Mino nih apakah memang kita akan melihat hero comfort yang bisa dibawakan Evoz seperti Tigreal misal buat Dreams. Nah itu apalagi udah gak ada Diginya kan. Ya atau kalau mau main lebih agresif seperti match pertama kita aja Ruby. Ya Ruby jadi prima donna ya di match 1 ya. Ruby tadi ya. Nah tapi itu dia demi kemuliaan Bang Tigreal kelebaran. Wow. Karena Digi udah di band harusnya emang pick hero CC sih. Karena kalau misalnya dia gak pick hero CC ya ngapain band Digi sih. Ya tapi ini 5-5 nya hero power semua Tego Calci. Ya balik kali ini 5-5 udah hero comfortnya eh was glory semua. Ini mereka hero pegangan semua. Kita lihat. Ya masalah nih 5 awal yang diambil. Berapa persen chance Evoz. Langsung aja ngasih 3-1 ini. 3-1 ini Evoz. 3-1. Gak usah kebanyakan lah gak usah kebanyakan mikirnya harusnya 3-1 nih. Pede ya. Mereka udah gak ada hero lagi nih kecuali kanan. Coba kita paca last picknya apa. Terizla. Terizla. Gak begitu gimana-gimana sih karena mereka udah punya Tigreal ada Alpha juga. Kuat banget di Alpha di awal tuh. Terus ditambah yang paling penting dia punya Valen. Iya. Jadi dia bisa apa ya bisa-bisa fleksibel banyak-banyak cara mereka bisa menang disini. Hmm dan mereka punya banyak crowd control. Ini hero nya semuanya kayaknya crowd control deh. Betul. Pusing nih kayaknya sekarang BTR. Ya bahkan kalau ngeliat dari Alpha aja dulu kita sering ngeliat untuk ke Counter Bugsia. Apalagi disini Alpha nya power ya kan. Power hero juga. Oh hero pegangan dan banyak juga yang enable Alpha nya di game ini tuh. Oke kalau tadi Mas Ade katanya 3-1 langsung ke EVOS. Kalau Ko Caldo. Ah EVOS. Sama. 3-1 EVOS. Wow seperti prediksi saya sendirian kah? Iya. Oke let's see. Let's see akan seperti apa lagi hasilnya. Karena dari masing-masing tim pun sudah mengamankan masing-masing hero nya. Untuk bisa dibawa bertarung di Land of Dawn. Jadi untuk sekarang di game yang keempat. Akan menjadi milik siapa? Velodrome. Sekali lagi. Mana suaranya. Wow. Semakin rame makin rame ya. Makin rame makin penuh nih. Makin penuh nih. Iya. Teman kita disini semua ya. Tapi sepertinya kalau ngeliat dari segi draft yang memang sudah dibawakan juga perbedaan. Terlihat cukup signifikan ya. Semenjak di game yang ketiga tadi. Dengan adanya hero-hero power. Sekarang. Menjadi pilihan untuk. Di pas glory. Dan bahkan mereka punya banyak crowd control. Ini dia. Dengan di band nya Digi. Bisa jadi mereka juga sudah mengeliminasi salah satu jawaban tadi. Dan banyaknya crowd control seperti ini. Jelas follow up nya di belakang memang harus ada juga. Dan kecepatan farming dari Anavel. Yang harus kita nantikan sekarang. Apakah dia bisa match up berhadapan dengan Super Ken. Oke dan. Kalau ngeliat dari Moreno ya. Ini dia menggunakan purify. Dia akan bisa mengantisipasi nantinya. Supaya mengeri pastinya. Kalau nantinya tiba-tiba. One call tiba-tiba ada di sebelahnya. Hampir saja bisa didapatkan. Karena tadi ada satu katapul yang harus dia hilangkan ya. Untuk bisa mendapatkan perolehan goal lagi. Lihat begitu rame nya ya. Lane milik Brans. Benar-benar saling cover meng-cover juga. Antara Dreams Brans dan Eman King. Yep. Web pressure kali ini. Dimiliki oleh Ivas Glory. Untuk bisa membuat pemain-pain dari pekerjaan Alpha. Dan terutama. Eman. Hero Orlinya. Gak bakal dikasih space. Hampir saja. Sempan untuk bisa menggunakan dari. Wolf nya ya. Iya. Dan transform nya ya. Emang membuat dirinya imun. Iya. Spare of Alpha juga memang sudah langsung dilepaskan. Eh Brans. Dan Brans nya berhasil tergaruk sementara untuk Eman nya. Ya. Hampir saja bisa mendapatkan point kill di awal. Uh. Hampir. Hampir. Tapi. Untuknya juga. Dari teman-teman Ivas Glory merensi. Bisa bertahan. Atau serangan kejut. Yang dilakukan oleh Eman. Iya. Itu splash damage nya berasa. Iya. Juga ya tadi ya. Bahkan mengenai ke Dreams. Yang harus membuang flicker dia. Untuk bisa selamat. Dari Turtle. Sudah mulai di poke. Dan lebih ke Victor Alpha. Yang sedang memegang kendali untuk Turtle yang pertama. Iya. Sudah level 4 pula. Dari mid laner nya. Dari XP laner nya. Turtle nya berhasil langsung diamankan. Tapi terlalu beresiko. Akankah mereka mau memulai lagi bagaimana jalannya pertempuran kanoto. Sekarang purple buff nya. Masih terbuka dengan begitu. Untuk bebas Anavel. Mundur ke area belakang dengan Spear of Alpha. Iya. Langsung kabur ya. Setelah ada sepanat kejut yang tinggalkan lagi. Yap. Dan Dreams nya masih level 3. Sigurdheimer lanjut dikeluarkan. Moreno tidak ingin melepaskan pandangan dari Dreams. Satu hit terakhirnya. Satu hit terakhirnya. Tidak bisa dihantarkan. Oh oh. Sorry Zo. Harus mundur dulu. Setelah HP nya juga sudah terserap oleh Fluffy. Tapi lucky for Dreams. Itu bar nya sudah tidak kelihatan sama sekali. Benar. Pixel HP ya. One pixel HP yang terlihat tadi. Dan ternyata juga ya. Gak kena. Gak kena. Karena gak terlalu memaksakan tadi. Buat Moreno Maju. Tapi ini benar-benar power. Berarti untuk Cecilia yang membawakan Return Alpha. Yap. Sepertinya ini adalah salah satu senjata rahasia juga. Bagi mereka dari sisi pemilihan hero. Karena mereka penting banget. Butuh poin di sini. Dan kalau ngeliat match up nya di sini. Emang unggul level ya. Di atas dari peran. Dari match up antara Roger dan juga Moskov. Moskov cukup kesulitan. Oke tapi Fluffy ditabrakan kayak begini. Sorry Zo. Akankah mau maju ke bagian depan. Karena tadi sudah terlihat. Ada beberapa source game yang dikeluarkan. Dan juga untuk Dreams nya. Secret Hammer lagi. Lagi. Tapi. Wah. Untuk perlahan juga di Return Alpha. Mereka dapetin keunggulan loh. Dengan adanya tadi objektif ke arah turtle. Dan juga goal dia bisa mereka pegang pelan-pelan. Belum terjadi first blood sejauh ini. Karena mereka bermain cukup hati-hati. Yap. Sama-sama pelan ya tempo nya ya. Dan kita belum melihat juga adanya implosion yang benar-benar ada gitu. Yang dipakai. Karena masih. Menunggu momentum untuk Dreams nya juga. Masih mencari kapan kesempatan yang sangat tepat. Untuk dikeluarkan. Puset. Ya sementara di Return Alpha. Mereka punya Moreno disini. Moreno dengan Magic Damage nya. Yang akan selalu bertambah. Apalagi dengan stack demi stack yang dikumpulkan juga. Ini juga. Tiga nunggu momentum. Dari masing-masing roamer sih. Tentu saja ya. Untuk Igril. Untuk edit nya juga. Dan turtle. Ini akan menjadi ritual pemanggilan dari kedua belah tim. Ya. Akan berkumpul dan berbondong-bondong menuju ke arah turtle pit. Yap. Anavel hadir dengan sudah level 8. Cepet banget. Fountain farming yang baik. Sementara sekarang di bagian bawah. Mengamankan dulu karena satu monster jungle. Dream Sarah posisi. Ada Cloud Coon juga di area tengah. Siap bergabung bersama dengan rekan-rekan nya. Dan juga Black Dragon Foam. Belum mau take off sejauh ini. Belum. Masih dilihatin dulu ya. Mencari informasi. Sebenarnya juga Anavel gak cuman diem aja. Dia juga menghabisi jungle jungle yang ada. Nah itu dia. Sudah take off dan siap untuk landing. Bahkan di bagian bawah tadi. Terlihat. Ada impulsian yang memang sudah connect. Tapi itu sekarang Dream nya berhasil dihasilkan. Namun juga berbeda. Turtle nya berhasil di amankan juga. Bahkan untuk Fluffy nya. Malah menjadi korban tambahan. Anavel. Tiga player cari glory. Hilang. Yap dan juga gak bisa menyentuh Moreno. Moreno nya bisa membalaskan keadaan pula. Nah. Itu dia. Dimana Moreno disini juga membawakan satu puriva ya. Jadi dia jelasnya akan selamat di belakang. Dan bisa memberikan damage yang cukup besar. Selamat tidak tersentuh dan itulah yang terjadi tadi. Wah nancep nih oke. Berubah bentuk lagi. Masih melihat dari kejauhan. Ya. Tapi momen tadi bagus banget sih sebenernya ya. Dari Ivo's glory. Udah ada implosion. Kena dua. Bisa ditarik ke belakang. Ada Emery. Tapi Moreno nya bebas. Moreno nya bebas. Dan akhirnya siapapun yang ada di depan. Ya bisa dipok balik kan. Yap. Kena bad impact. Mungkin dengan bad fish nya juga masih ada. Iya. Dan Zorizo dengan Fluffy. Pelan dan pasti. Karena Fluffy ini juga set up team fight nya. Dan bisa dipatahkan oleh pengaturan Alpha. Ini lama-lama EXP nya dia ada. Ya. Di bawahnya si Zorizo. Dan sebenernya kalo ngeliat dari. Pola farming nya Anavel. Dia cukup. Baik ya. Untuk bisa mengejar juga. Dari segi ketertinggalannya. Bahkan sekarang level nya juga cukup imbang. Dengan adanya Super Ken. Tapi eksekusinya nih. Iya. Ini masih belum terlihat. Ivo's glory memegang kendali. Karena. Tiba-tiba dengan adanya keunggulan. Turtle nya di dapetin Solizo. Dapetin 3 kill. 3500. Iya. Langsung nge swing gold nya buat Victoron Alpha. Ya. Dan ini bukan hanya Roger yang misalnya jadi berbahaya ya. Cecilion juga sama. Dan dodonya bisa main jauh. Emann nya mungkin bisa lebih agresif lagi. Yap. Dan sekarang conceal udah langsung dikeluarkan. Tapi gagal untuk bisa mendapatkan ke arah branch. Terlihat. Di area tengah. Akankah Solizo nya berhasil langsung di rumah abis kanan. Sekarang Anavel yang maju ke area depan. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Mau ditukar dengan 1 buah outer turret di arah atas. Yang berhasil dihancurkan pula. Dan bahkan Emann. Disini masih cukup aman pula. Oke. Di bagian bawahnya masih dibiarkan sendirian ya. Buat si Fluffy nya. Karena set up di turtle jauh lebih penting jelas. Sebagai titik Alpha. Mereka mau ambil semua objektif yang bisa mereka dapatkan. Alpha Thiel. Akankah menjadi satu. Perfect lagi turtle. Tapi ternyata untuk kali ini. Ada satu Implosion. Secret Hammer semuanya dikeluarkan. Tapi pergerakan yang dimiliki oleh Fluffy juga cukup terlampar. Agar terlalu beresip apabila dia mau landing dari tersebut. Dan semuanya mundur teratur. Oke. Kembali. Implosion kena 2 target. Tapi sayangnya. Moreno nya tidak tersentuh. Dan akhirnya dibalaskan keadaan dengan adanya damage yang disumbang. Ini justru Dremse yang harus ke pick off 2 kali atas inisiasinya tersebut. Ya dan satu tambahan lagi. Kita selalu melihat 2 kali yang naga. Yang memang selesai Implosion baru dia datang. Pelat ya. Jadi lumayan terlampat. Karena memang ada di tempat yang cukup jauh tadi. Jaraknya. Yang terlalu terpisah. Ya karena kombonya mungkin ya. Kayak nantinya untuk mengejar ke arah Moreno bisa ditugaskan lah. Susah dari Fluffy tersebut untuk ke belakang. Anapel mau gak mau. Ada satu Spiro apa-apa yang harus dikeluarkan. Oke karena memang sekarang dalam keadaan yang cukup tertekan. Bahkan Outer bottom turret juga akan segera dihancurkan. Di menit yang kedelapan. Killnya gak terlalu banyak. Tapi banyak banget momen-momen yang bisa diciptakan oleh Voss Glory dipatahkan. Ya. Dan jelasnya berguna untuk Moreno juga ya. Yang harus bisa ditargetkan. Karena sedari tadi free hit ini diberikan terus-menerus. Moreno di belakang. Dan ini membuka ruang gerak bagi Eman untuk mengumpulkan gol juga. Oke. Dan Eman nya juga disini cukup bisa mendapatkan powernya ya. Dia di lane juga benar-benar super offensive. Betul-betul nekan juga ke arah branch nya yang. Ini walaupun memang belum ke takedown. Tapi susah banget nih bisa dapetin space. Ya. Dan lihat begitu dapetin ya objektifnya dari tarotnya yang memang dicabut. Segitu dengan Alpha. Mereka gak kendorin sampai disana. Mereka tetap pressure. Mereka akan ambil lagi creeps demi creeps. Isi jungle minik Evos. Dan mereka bisa menuju untuk ke objektif selanjutnya. Karena selama ini kita melihat Moreno ini selalu jalan di belakang. Dan terlihat baik-baik saja. Gwet hampir saja mendapatkan cara Fluffy. Terdengar satu flicker tadi sudah dikeluarkan pula. Dari Ki ya. Masih bisa dihindari dengan cukup baik. Dan bahkan purple buff kali ini sudah melingkari kaki dari Moreno. Dan bahkan orange buffnya masih bisa didapatkan oleh Anavel. Oke tapi ada informasi dimana retribution sudah dipakai. Apakah 30 detik cukup untuk Evos Glory kalau mereka mau mencoba atau mengkontes di Lord ini. Masih kaki Lord yang biasa. Oke. Tapi kayaknya susah juga ya. Ya. Karena dipagerin terus-terusan. Ini creepsnya masih mencari celah juga untuk bisa masuk ke dalam. Area dari Lord tersebut. Bahkan tuh sekarang creepsnya mulai sepengilang dengan sangat cepat. Dan sedikit lagi SPN yang memiliki knowledge stories doang. Mereka berhasil untuk bisa membalaskan keadaan dimana sekarang Anavelnya. Berhasil mendampangkan tapi double kill. Kinya pun menjadi korban. Ada senotan darah yang sudah dilakukan pula level up. Dan mereka berhasil membuat sebuah pakaian yang tidak ada yang bisa menutkan. Dengan Anavel. Triple kill. Dan untuk kali ini hebat pun berhasil dihancurkan. Merelakan juga Lordnya terreset tapi eksekusi triple kill dari Anavel. Berhasil untuk bisa membuat sekarang EVOS Glory bernafas lebih panjang lagi. Walaupun Dreams lagi-lagi menjadi pertukaran nyawa. Itu yang menjadi satu keuntungan juga untuk EVOS Glory. Yaudah semuanya Oling ke Dream. Dan akhirnya dibalikin. Iya. Dan Anavel tadi ya. Perjuangan yang cukup berat terlihat dari Anavel. Tapi dia masih sanggup untuk mendapatkan triple kill juga. Tentara ini pelan dan pasti branch juga udah mulai loh bisa mengeliver damage ya. Meskipun memang belum sanggup untuk menumpangkan Moreno yang sanggup untuk menjaga sendirian juga. Dan akhirnya purify Moreno kepake. Iya. Tadi ketancep dia pake Spirit of Misery nya. Hmm tapi satu buah cancellation ya dari Ki. Tadi terhadap inisiasi yang dilakukan online Dreams juga itu udah bagus banget sih. Tapi mungkin untuk permasalahannya bakal dimulai sekarang ya. Di mana Moreno dia sudah memiliki S21. Jelasnya ini dari Bad Fishing ya. Punya impact yang besar banget dengan memberikan efek slow ke lawan-lawannya juga. Em, EVOS Glory kalau mereka mau mencoba untuk melakukan sprint push. Sebenernya mereka bisa banget. Karena mereka punya potensi untuk mengirimkan branch. Jalan sendirian. Nanti teamfight nya baru kumpul nih ada Spirit of Destruction. Yup. Itu dia. Dan mungkin kalau ngeliat dari tiga kali inisiasi yang dilakukan online Dreams ya. Yang akhirnya juga mau menukarkan nyawanya. Memang agak sedikit terlembat untuk dari segi Black Dragon form ya. Cukup berani mau ngejar. Siapa yang akan dikejar? He he. Saya juga kaget tadi. Iya. Terkejut kita ya. Terkejut dengan orang Herak. Tapi kayaknya enggak sih mereka gak mau yang terlalu tergesa-gesa tapi. Dan itu dia satu coin pasti lagi akan langsung dilakukan oleh masing-masing player ini. Bahkan sekarang ada di area atasnya. Fluffy akan landing ke arah mana. Sudah bersiap untuk melakukan ponchnya tadi terlihat dari Roger. Emannya standby di bagian bawah. Open Fire Tandu udah dikeluarkan pula. Tapi sekarang Dreams masih melihat dari kejauhan. Oh ini researchnya keluar banyak loh. Hei Fluffy cukup berani. Wow. Oke Flicker dari Ki dan Sorizo nya juga gak ready. Ini dia akan menjadi informasi yang cukup mahal tapi conceal balasan. Terdengar juga. Tapi untuk Evos Glory mereka akan menarik Lord nya ke area sisi mereka. Tapi gak di reset aja. Karena berbahaya juga ya. Mau kontes gak ada Black Dragon Form juga. Dan sekarang justru kembali di takeover oleh Bigotron Alpha. Oke Bigotron Alpha mengampil kembali bagaimana. Kuasanya terhadap Los Angeles tapi terbarang. Wow. Evosion dari Dreams. Merubah segala aja. Dan ini dia triple kill. Didapatkan pula. Wow. Dan itu dia kombinasi. Dari Evosion, Black Dragon Form dan Fan of Destruction. Yang juga nyampe ke area pemain-main dari Bigotron Alpha. Satu momen. Misakan Moreno sendirian. Oke satu momen Kak. Karena hanya akan ada Moreno sendirian yang bertahan. Untuk bisa membuat area defensif. Moreno. Tidak rubuh. Tapi kali ini ada pergerakan dari Fluffy. Langsung saja kami semuanya karena Moreno. Tapi Moreno masih bertahan. Langsung saja semuanya dengan Brazil. Dan tiga. Satu. Evos Glory. Wah. Evos Glory. Wow. Dan Evos Glory. Dan Evos Glory. Berhasil melaju ke final open bracket. Bigotron Alpha. Mereka berjuang lebih keren melalui low bracket. Dan satu momen. This is Evos Glory. Eksekusi. Kombo yang terjadi tadi begitu kemanis. Semua masuk. Pemain-pemain Bigotron Alpha menghilang seketika. Wow. 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 Sang robot merah. Dicakar habis-habisan. Ditabrak habis-habisan. Mereka meredah sesaat. Mereka disiksa sesaat. Tapi lihat balasannya. Mereka diturunkan ke lower bracket. Dendam robot gagal. Circle Evos Glory tantang onik di upper bracket final. Oke Mas Ade. Wow. Wow. Valid 3-1. Valid. Tersesuai kan? Ya. Emang kayaknya harus ada saya gak sih? Hahaha. Kayak gampang banget gitu loh. Tahu yang mana yang mana. Alah yang mana yang menang. Oh gitu. Tapi di luar itu. Wah tadi merinding banget sih liatnya. Ternyata nonton langsung. Kayak lebih merinding gitu ya lebih berasa. Beneran sih tadi saya kaget juga. Wah. Gila itu. Si grillnya. Play. Make play banget sih. Ditambah juga tadi ada. Kayaknya ada knock up dari Lord juga ya. Ada. Lengkap sih. Wah itu. Keren banget sih. Dreams. Momen banget ya. Momen banget. Itu saja kan dari tadi kan mereka kalah lead kan. Ya. Kayaknya mereka. Tadi ada beberapa mistake yang mereka lakuin. Jadi akhirnya mereka kalah kan. Di awal. Cuma itu keren banget sih. Ya. Ternyata. Kematian rips mungkin tadi upaya-upaya. Dia mau main komen tumbang juga. Symphony of skills nya. Itu. Luar biasa sih. Luar biasa ya. Dan. Bisa dibilang ya. Anavel. Best alpha player sih. Dia bener-bener tau. Powernya seberapa. Kapan harus masuk. Kapan harus keluar. Bahkan tadi dia nge-dodge. Skill satu flicker edit. Pake ulti gitu. Dia udah sampe. Sehatam itu dengan hero itu. Dan. Lihat. Symphony of skills nya. Kalo udah basuk bareng. Udah. 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 Power pick juga kan. Power pick juga balik lagi. Manis ya setengah alpha ya. Oke. Untuk sekarang. Mari kita dengarkan bagaimana. Interview bersama dengan. He was. Glory. Terus melaju. Melalui upper bracket. Luar biasa. Dan melihat bagaimana performa mereka. Kok kayaknya heboh banget tadi. Fluffy. Kemenangan ini. Begitu nge-hype kah untuk kamu? Apa? Kemenangan yang sudah kamu tunggu-tunggu kah? Ya. Kemenangan ini udah. Saya tunggu-tunggu sih sebenernya. Kan. Soalnya saya ditungguin juga. Sama player Big Atron. Oh. Oh ekspresif banget dari tadi ya. Ini. Ini bener-bener luar biasa. Akhirnya ketemu lagi kemarin. Kayaknya baru ketemu Evos Glory. Kita Budhe ya. Hari ini ketemu lagi. Dan kita akan lihat nanti ya besok. Oke. Responnya saat ditunggu. Pada saat terakhir regular season ya. Apa tuh? Gimana kalian menjawab penantian dari Big Atron? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Drill semua jawab. Drill. Responnya? Apa? Responnya ketika? Or, apakah tertantang? Responnya biasa aja sih Budhe sebenernya. Kan, mungkin panas sekali player Big Atron nya. Jadi ya kalau gue sih pribadi biasa aja. Biasa aja tapi menenang ya. Dan menunjukkan bahwa memang ini masih EVOS masih menjadi most wanted-nya Bigetron Alpha. Ini kalian pembuktiankah memang gak bisa kalah nih dari Bigetron. Apa? Emang pembuktian nih tetap jadi most wanted-nya Bigetron. Peran. Jadi memang kita ngeliat dari Bigetron lag kedua. Hanya kalian yang bisa mengalahkannya. Sekarang pun kalian melakukan hal itu lagi. The top kalah semen kalian turunkan ke lower bracket. Kita ngelakuin kayak biasa sih. Kayak maksudnya nganggep semua tim sama. Jadi lakukan yang terbaik setiap roundnya sih. Lakukan yang terbaik. Namun Bigetron tuh digadang-gadang menjadi tim. Yang terkuat juga karena melihat dari reguler season mereka. Tapi gimana sih kalian melihat sang robot merah. Di match pembukaan mereka hari ini. Ya kalau dibilang kan kuat ya emang kuat lah. Nyatanya bisa top 1. Terus juga dari game match tadi. Maksudnya gak ada yang menang gampang. Ataupun kalah gampang. Semuanya match seru. Jadi ya emang itu ngebuktikan kualitas Bigetron juga lah. Wow tapi sebenarnya kalau dibilang kalian itu udah bertarung dari kemarin. Di day pertama. Ini menjadi pertandingan kedua kalian di playoff. Sedangkan untuk Bigetron ini pertandingan pertama. Pembukaan di playoff. Jadi sebenarnya ini sekeuntungankah buat kalian sebenarnya dari regular season ke playoff ini berada di mungkin bukan di upper bracket. Makanya kali ini kayaknya bisa lah ngalahin top classmen. Ya kalau dibilang keuntungan gak juga lah. Pasti di regular season juga kita maunya upper bracket juga. Ya pasti kayak tadi yang ku bilang kita lakuin yang terbaik setiap peraunya lah. Terus juga dari persiapan semuanya udah dari coaching staff. Udah pasti udah siapin semuanya juga. Namun dari kalian sendiri sebelum match ini berlangsung. Apa yang kalian mungkin lakukan dan perbincangkan spesial untuk pertarungan upper bracket ini? Ada gak? Gak ada sih kayak match-match biasa aja lawan tim yang lain juga sama aja. Sama aja. Wow. Menarik ya pastinya kalau kita melihat di game ketiga tadi. What happened with Anavel? Kayaknya di-eacher mulu ya. Halo. Gimana tuh Anavel? Di game ketiga tadi kayaknya di-eacher mulu tuh kamu. Disusahin sama Ken sih. Kayaknya gak dikasih farming sama Ken. Jadi gimana nih? Tapi ternyata kalian berhasil mengamankan poin kemenangan di match kali ini. Ketemu Super Ken yang dari season sebelumnya juga bisa dibilang ini. Kalau tadi ya sama coach Aldo, ex-coachnya bilang Super Ken ini salah satu jungler yang berpotensi luar biasa nih di MPL Indonesia. Menurut kamu seperti apa nih Anavel? Ya emang jago soalnya Super Ken ini standar jungler saya. Sebagai standar junglermu. Ya. Sebagai standar berarti kamu ingin terus menggapainya dong? Ya bisa dibilang gitu lah. Namun sekarang kamu sudah berhasil memenangkan match melawan Super Ken. Apakah ini berarti sesuatu? Kamu sudah mencapai standar itu? Lagi beruntung sih, lagi beruntung. Lagi beruntung. Tapi sudah sampai ke standar itu belum? Kayaknya belum soalnya Super Ken lebih unggul dibanding saya. Wow, dalam bidang apa tuh? Ya decision making lah pastinya. Menarik saling respect satu sama lain dan itu ditunjukkan. Kali ini kalian tetap bertahan di Upper Bracket. Namun lawan kalian esok hari adalah Sang Raja Langit. Raja hutan harus berhadapan dengan Raja Langit. Tentu ini akan menjadi menarik buat kamu sendiri. Lawanmu esok ada Kairi. Dan juga Onyx. Fnatic Onyx. Bagaimana kalian melihat untuk pertempuran di Upper Bracket esok hari? Lawanmu esoknya mau jawab sih. Kalau Onyx ya Budi? Ya main kayak biasanya sih Budi. Main kayak biasa. Bentar, kayak biasanya kalian tuh gimana sih? Ini playoff ini pasti gak mungkin biasa. Terlihat semua orang tuh terkaget-kaget, terheran-heran. Dengan bahkan kemenangan kalian ini aja. Membuat banyak banget orang berteriak. Ya main kayak yang udah kita latih di scrim sih. Namun ada pressure gak sih melawan Suns God? Apa? Ada pressure gak untuk melawan Suns God? Gak ada. Gak ada, karena kalau kemarin kami katanya Cloakun God. Benar gak sih Cloakun? Gak, gak benar. Tapi Dreams, bagaimana nih persiapannya? Besok ketemu Raja Langit nih. Yang udah tripit champion nih. Mungkin apakah masih sepercaya diri hari inikah? Ya apa ya, kayak saling percaya sama satu tim kan. Udah main aja udah. Percaya itu kuncinya. Ya mungkin kita bisa melihat bahwa kali ini Evos terlihat sangat solid. Belum lagi lihat. Evos fam dari tadi bernyanyi sekali ini memberikan lampunya, memberikan lightnya. Tolong Evos glory mereka ingin mendengar sesuatu dari kalian. Reggie biasanya mau ngomong terus sih. Buat Evos fam nih. Buat Evos fam. Buat Evos fam ya terima kasih lah udah dukung kita terus. Apalagi buat Evos goddess keras yang selalu dukung kita. Terus buat korea-koreanya juga keren banget. Terus buat ramein lagi besok. Karena satu kemenangan lagi kalian bisa menjadi wakil dari Indonesia untuk MSC. Kalian sadar akan hal itu? Sadar lah. Bisakah kalian menggapai itu? Ya berdoanya pasti lancar semuanya lah. Dan mari kita doakan untuk kelancaran pula. Untuk kemenangan kali ini dari Evos glory. Sambutlah sang Evos glory. Sambutlah sang Evos glory. Sambutlah sang Evos glory. Final upper bracket didapatkan oleh Evos glory. Wow. Wow. Walaupun kayaknya tadi di game terakhir agak sedikit tertekan. Tapi mentum yang akhirnya juga bisa mereka ciptakan ya. Teori season ganjil. Wah. Terat terjadi. Waduh. Tadi udah dipatahin. Bagus lah. Bagus lah. Ikut senang, ikut senang. Ikut senang. Awal-awal agak emosi gitu nonton Evos ya. Sekarang wah bagus. 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 Di luar dugaan ternyata. Yang emosi siapa dong jadinya? Yang nonton Evos. Sebelah mungkin. Soalnya menang. Soalnya menang om Wawa masuknya. Tapi ya kita akan melihat untuk player of the match Coach Aldo. Menurut Coach Aldo sendiri siapa? Mungkin player favoritnya Mas Ade kayaknya Brans kayaknya. Brans ya. Dan dia. Ih males banget Brans. Mati nol lagi loh Mas. Wow. Ini tiap kali menang Mati nol loh. Karena dia mainnya belakang-belakang biasanya. Brans gitu loh. Brans gitu loh. Tapi memang tidak tumbang sama sekali juga menjadi player of the match kita. Dan juga Moskov tadi yang terakhir momennya luar biasa banget. Dia join team fight itu pas banget. Serba pas lagi semuanya gitu. Kayak semua planet lagi sejajar buat Evos ya. Perfect. Lagi kena knock up ya kan. Kena shoot go. Kena spare of destruction juga. Masih ada spare of mystery. Itu lengkap banget tadi. Lengkap semua. Tapi memang cocok sih Brans buat player of the game di match di game keempat ini. Karena dia dari awal benar-benar di press kan sama beternya. Benar-benar kalah lane juga lawan Roger nya. Benar-benar gak tau dia miss berapa growback gak tau. Tapi dia tetap masih bisa bounce back. Tetap masih bisa kasih damage. Benar-benar bisa nyari celahnya lah buat masuk ke team fight nya. Mungkin memang semesta mendukung aja sih. Semesta mendukung. Semesta. Semesta merestui ya. Semesta merestui. Oke. Kita akan melihat bagaimana perjalanan dari Brans. Yap. Apakah dia steady lane nya dia. Ya kan waktu lagi di pressure atau dia cari celah yang lain. Karena ini adalah hit map. Dari Brans di menit ke 5 sampai dengan menit yang ke 10. Gak terlalu jauh sebenarnya. Masih main di seputar lain dia loh. Baru di akhir-akhir menit ke 9 sampai 10 itu baru berani buat main di sisi kanan. Yap. Itu juga kayaknya agak mundur-mundur ya ke inner turret karena diteken dengan Roger. Mainnya di belakang banget itu. Di belakang banget ya. Di belakang banget ya. Super safety banget. Super safety. Masa dia melihat ini. Main aman tapi tiba-tiba akhirnya dapat momentum juga dari Brans nih. Ya emang typical Brans mainnya begitu tapi di satu sisi memang dia gak ada opsi lain. Dia gak bisa kayak tiba-tiba farming doang gitu atau kemana. Emang satu-satunya dia harus stay di situ aja. Takutnya kalau dia jalan kan mereka tadi di shot out ya buat editnya Hanky. Dia mainnya bagus banget sih. Dia bener-bener jaga dari inisiat dari Tigreal dari tadi kan. Bagus banget di area rivernya. Cuma di satu sisi Brans juga pinter. Dia tuh gak perlu harus jalan kemana-mana jalan jauh. Kayak typical Moskow pada umumnya gak sih? Dia kan selalu mirrorin cari-cari farming. Dia tetap ngalah disitu gak apa-apa. Memang tujuan dia tuh buat sustain supaya nanti team packnya begitu dia jadi atau dapat momen. Dia bisa dapat dari situ farmingnya. Tapi masalah dia ngeliat ini di mana nih. Buat di awal-awal kan kayak lumayan gemes ya ngeliat bagaimana evil sendiri. Mereka udah punya komposisi heavy cross control. Tapi ternyata masih bisa dipatahkan dengan cesilion loh ini di belakang. Ya udah tipikal cesilion gak sih? Emang dia posisionnya gak di belakang dan gak ada yang bisa nangkep dia juga. Siapa yang bisa nangkep dia? Kecuali memang timnya yang frontlinernya pada udah mati duluan. Gak ada yang bisa. Tadi aja yang terakhir aja. Satu-satunya yang hidup kan dia doang. Sisanya udah pada gak ada. Jadi mereka tuh gak perlu targetin cesil karena cesilnya juga punya purif. Dia harus targeting di mana si openernya, frontlinernya. Jadi begitu frontlinernya udah gak ada, cesil bisa apa? Mereka bisa ketempelan juga kan pada akhirnya. Ya tapi ini triple gel juga momen yang bagus banget ya untuk evil flurry bisa dapetin nafas. Tapi ini nih. Ini momen panget banget ya. Semuanya. Sampai kena knock up war juga ada loh disana. Wow. Mestakung lah ya, semesta mendukung itu. Semesta mendukung ya. Keren banget sih. Keren banget sih itu. Dan langsung di one strike juga karena memang punya power banget. Yang nge-defense juga cuma Moreno sendirian. Gak cukup lah sama sekali tadi buat begituan alfa. Jadi mereka harus bermain lewat lower bracket. Mungkin sesuatu yang tidak diinginkan untuk mereka yang juara. Di posisi satu ya berarti. Di regular season ya. Oke. Dan dari post game kita sih. 10 dan 6 dari point killnya. Ini jelas 10-nya ini didapetin waktu pecahnya. Lord tadi. Bahkan mereka lagi kalah point kill sebetulnya. Tapi ternyata bisa diamankan Evo's Glory. Dan bahkan mereka menutup game tadi. Kalah 3 kali tertel. Tapi tidak loh. Ternyata tidak untuk orange buff. Karena orange nya masih bisa di mirror. Dan didapetin sama Anavel. Dan Anavel ini juga semenjak kemarin ngeliat pake Nolan ya. Di game terakhirnya juga. Selalu bisa dapetin pertukaran-pertukaran. Iya. Entahlah apapun itu gitu lah. Iya gak sih kalau kalian? Ini dia pinter banget sih petingnya. Dia juga gak maksain sesuatu juga. Dia tau kalau misalnya emang harus tahan dulu ya. Tahan dulu aja. Dia tau juga kapan harus pop off nya. Harus make play segala macemnya. Ya dia udah emang kalau setengah alpha sih emang. Setengah alpha. Setengah alpha. Manusia setengah alpha. Tapi emang power banget sih ya kelihatan nih. Dimana cara. Bahkan bukan cuma sekedar cara engage nya aja. Cara dia dodging sesuatu juga luar biasa ya. Makanya saya kemarin kalah kan lawan dia. Oh iya. Jangan diunggit sendiri. Saya sudah berusaha tidak mengungkit. Aman. Aman. Emang pertanyaannya Ae menang sama siapa? Waduh. Menang sama siapa pertanyaannya nih. Jujur-jujuran itu lebih nusuk sih. Itu lebih nusuk. Wah. Memang hitam berbeda. Oke oke oke. Tapi Pak untuk 3-1 sesuai dengan prediksi. Dari kedua belah guest analis kita juga. Otak pas ada dulu nih 3-1. Si yakin itu juga kah? Kalau saya sih biasanya predisinya by draft. Cuma kalau misalnya memang dia udah draftnya bagus cuma gameplaynya kesandung. Ya itu wajar sih. Cuma tadi kan dari segi draft mereka udah proper banget kan. Tapi di satu sisi mereka gak maksain objektif. Oh kita punya Tigreal kita punya Yuzhong. Kita harus menang turtle gak perlu. Yang penting mereka tuh harus tetap jagain branch nya. Karena kuncinya Tigreal itu game moment. Dimana mid game itu dia selalu bisa bikin movement yang gak terduga kan. Kayak tadi ada hal-hal kayak gitu. Itu di luar hitungan sih kadang. Karena kan itu kan window dari sepersian detik. Dimana pro player tuh harus mikir. Oh ini celah yang bisa kita manfaatkan disini. Decision gitu ya. Tiba-tiba. Karena kan dia harus tau gimana posisi edit. Dari tadi editnya tuh mecah dari conceal nya. Mecah dari pergerakan 5-man nya dari EVOS. Itu udah bagus banget. Cuma di satu sisi ya itu Tigreal tetep lah. Agak nyebelin sih emang Tigreal. Beside emang mungkin draftnya juga lebih kuat. Tapi adaptif gameplay nya juga ya. Sama tadi unavail nya. Wah itu sih permainan alphanya sih udah bener-bener tau ya. Emang game sense nya jalan. Game sense nya jalan. Jadi dia gak asal tubuh-tubuh ke depan. Tiba-tiba oh misalnya oh Yuzhong atau Tigreal udah opening kayak tadi di turtle kan. Tapi dia gak maksa buat guess ke depan. Tapi dia tetep ke belakang. Karena dia tau oh tim kita kayaknya kurang damage. Atau kita bisa kalah nih kalau misalnya kita force fight disini. Nah jadi dia sabar. Tunggu momen. Karena alphanya itu kayaknya setelah saya coba-coba ya. Itu gak butuh kayak item yang gimana-gimana. Damage nya udah sakit dari pasifnya. Makanya modelnya kadang war axe doang kan. Bisa dia biasanya first itemnya dia bikin apa tuh? War axe. Hunter. Hunter. Hunter sama abis itu bikin armor. Jadi kayak hybrid modelan sama persis kayak D-Roth. Kayak D-Roth. Nah D-Roth juga kayak gitu kan dia itemnya. Jadi dia hybrid gak bisa kayak langsung dua item damage gitu walaupun kalian leading. Ya bisa aja mungkin cuma takutnya kalau situasinya butuh badan kayaknya tetep lebih wise dia pake good force buat depan. Oke. Dan bridge guy by UBS Gold jatuh kepada Brans dengan 735 gold per menit. Sebenernya gak terlalu besar ya kalau bisa dibilang juga ya. Karena tadi dari gold distributionnya memang dia ditekan tadi. Iya pada pressure yang bisa masuk tapi ya Brans pasti bisa ada jalan juga untuk bisa dapetin goldnya. Defense. Oke kalau Coach Aldo nih kan tadi Mas Ade sempat menyinggung game sense nya ini dari Anavel berjalan. Tapi untuk game sense itu sendiri itu bakat, gift bisa dilatih atau menurut Coach Aldo gimana? Pasti itu ada bakatnya juga dan latihan juga karena ya seiringnya kalau main terus pasti bakal develop game sense itu kok. Apalagi ya tadi dia juga belajar di kesalahan kan dia tau total kedua mereka semua all in mereka semua udah coba change CC tapi tetep kalah team fight nya. Mereka setelah itu udah gak pernah makasain lagi kan buat team fight selanjutnya. Dan itu emang terlatih emang emang harus berpikir jernih juga sih itu yang pasti gitu. Tapi dari semuanya itu emang pasti sering main sih. Iya sering main ya. Iya sering main. Wuhh ingin ataupun penasaran kita bagaimana komunikasi mereka jadi langsung saja ini dia golden moment by UBS Gold. Bisa capanya cabut aja sabar. Bisa buat perang nih dia udah gak ada uti nih. Nih teris gak ada uti apa maksia? Kita guna redrigis. Mitra aja mitra mitra mitra. Iya sama gue. Laitur gila terikiran aman aman aman. Gue cuma joningin dong boy. Gak ada flaker kok ini ini? Masih bisa gak kalian? Masih bisa. 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 Aman-man-man-man-man-man. Aman juga gue. Gak ada uti kok nih terisnya? Bisa riset gak? Bisa bisa? Gue naikin bawah juga nih. Boleh-boleh. Gue bisa pakai ulti boy. Itu gue kalahin dulu ya berarti ya. Ditarik lagi ya. Ditarik lagi ya. Dia langsung malin berat. Gue bisa ulti. Gue bisa ulti. Dapat-tapat. Dapat-tapat. Boi-tapat. Boi-tapat. Ayo. Ada-dapat. Boi-tapat. Ada gue. Depan-depan. Depan-depan. Bisa sih kalau memaksa. Bisa-bisa-bisa. Jadi ajaan depet. Iya. apply. 5 detik itu. Kanakan? Kanakan? Tingkatkan. Sisiaj begini. Masuk nih